Ya, pemirsa kualitas generasi muda di Kota Jambi bergerak ke arah maju. Hal ini terlihat dari banyaknya prestasi yang diraih oleh beberapa kaulah muda. Seperti diantaranya prestasi yang berhasil ditorehkan para difabel yang tergabung di Sanggar Disabilitas Berprestasi. Berikut ulasannya untuk Anda. Sanggar Disabilitas Berprestasi merupakan sebuah tempat pembelajaran bagi kaum difabel untuk melatih kemampuan diri dalam berbagai bidang. Sanggar ini dirintis oleh Ida Marianti, seorang pensiunan ASN Dinas Perindustrian. Lebih lanjut dikatakan oleh Ida saat diwawancarai pada 9 Juni 2024. Ia selaku koordinator Sanggar telah merintis kegiatan sosial pemberdayaan rekan difabel sejak tahun 1993 lalu. Saat itu ia termotivasi dari aktivitas orang tuanya yang bergerak dalam bidang yang sama. Dari kegiatannya itu banyak prestasi yang telah ditorehkan. Ada pepenghargaan yang pernah didapat oleh Sanggarnya diantaranya penghargaan dari Yayasan Patik Indonesia karena konsistensinya mengajar patik selama 25 tahun di Provinsi Jawi. Kemudian ada pula penghargaan Ibu Cerdas Nasional dari Komisi Ibu Cerdas Indonesia. Selanjutnya, penghargaan nasional mempatik. Yang mana ini atas aktivitasnya membuka lapangan pekerjaan bagi difabel dalam usaha patiknya itu. Saya merangkul disabilitas khususnya di Provinsi Jawi sejak tahun 1993 yaitu disabilitas di Suri Dewi. Waktu itu kepala sekolahnya adalah Pak Zulkirampi. Saya terinfirasi dari pekerjaan orang tua saya karena tahun 1990 saya ke-20 saya lihat ibu saya adalah pengusaha patik juga namanya patik asli rahayu. Saya mampir ke rumah ibu saya terus ada enam orang yang semua maaf ya difabel ada yang merungu, ada yang tangannya pontong ada yang ini kok kenapa mereka di sini ibu? Saya tanya gitu. Nah ibu saya bilang saya kemarin baru ngajar di SLP terus kemudian mereka ini kayaknya punya minat untuk mempatik dan mereka sekarang jadi pempatik ibu. Nah sejak itulah saya terinspirasi bahwa kenapa tidak mereka juga mampu untuk berkarya. Jadi saya pindah ke Jambi tahun 1992 kemudian 1993 saya disuruh mengajar difabel pertama sekali oleh Bapak Dr. Jambi Usman Nah sampai sekarang saya juga menjadi pengkhianat daripada difabel ini. Di samping prestasi yang diraih sanggar secara personal pun peserta sanggar yang notapenya terdiri dari rekan difabel itu banyak menorehkan prestasi berbagai tingkat baik tingkat kota hingga kancah nasional. Saya tidak menyaksikan dapat kesempatan untuk gelabung di Provinsi Jambi dalam institusi untuk mewakili Jambi Keesekinat Nasional. Seperti contohnya, ada Reno yang merupakan juara lari 100 meter Papernas Papua 2021. Ada pula Ville yang meraih juara renang. Lalu Aski yang pernah menorehkan 60 prestasi di bidang fashion model. Ada pula Dava, Eva Rosa, serta Laura yang merupakan model sekaligus pempatik dengan juga pernah menorehkan prestasi tingkat kota Jambi. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.